Halo, selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Halo, halo, terima kasih ya udah ikutan live nya Sustaination Hari ini kita mau live bersama mantik Yang merupakan brand lokal yang punya banyak banget beragam pilihan rempah kering, rempah Indonesia kering Sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol dikit, di tempat kalian hujan gak? Di aku menunggu banget, saya harus nyalain lampu padahal masih jam 4 sore Jadi ini gelap banget, gelap banget banget Dan udah mulai hujan dan kayaknya bakal hujan gede Se hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Disa, yaitu CEO dari Mantik Kemudian kita juga akan belajar mengenal rempah-rempah dan juga manfaatnya buat tubuh kita, buat kesehatan Kemudian kita juga akan bikin masak-masak ya Masak-masak, gak gitu masak-masak sih Jadi kita bikin ramuan rempah yang cocok banget buat meningkatkan imun tubuh di masa-masa pancarobah seperti sekarang ini Musim hujan ya, terlalu masih musim hujan Oke, kayak gini Teman-teman ada yang suka minum rempah gak sih di rumah? Hai! Halo! Hai Mbak! Finally ketemu kita di live IG Iya, ketemu virtual ya! Iya! Para PSBB Oke Oke teman-teman, jadi ini juga pertama kalinya ya aku sama Disa ngobrol Iya, tadi baru halo-halo teman-teman Ini kayaknya agak ada koneksi Kendala koneksi Wih Kenapa? Kayaknya aku agak sedikit putus-putus Di aku lancar sih, teman-teman gimana? Aku lancar Di aku sih lancar Oke, oke lancar ya Aku takutnya nge-like Apa enggak? Let us know Oke, Dis Seneng banget, thank you ya Udah mau diajakin Instagram live sore ini Aku yang thank you Udah diajak juga Akhirnya seru sih, lasak-lasak kan Kayak udah sebulan ya kita bareng sama Sustaination Iya Kayaknya kayak gini ya, mendung-mendung asik gitu Di rumah kamu mendung gak? Di rumah aku mendung gelap banget Ujam Ujam Ujam, tadi tuh rencananya mau live-nya di luar kan Terus tiba-tiba jam 3 Wah, pindah-pindah-pindah Kayak hebat Gila banget ya Gila sih banget Gelap banget nih Biasanya Kalau aku live di dapur tuh kan depanku kaca Jadi kayak ada cahaya gitu loh Ada suara live ya Hopefully gak mengganggu ya temen-temen Suara susah Aku udah ngomong kenceng banget sih Gimana temen-temen Coba sebentar Bisa denger suara aku? Bisa denger suara aku gak? Aku denger tapi agak nge-lag sih Aku boleh keluar sebentar nanti aku balik lagi Boleh, boleh, boleh Silahkan Oke, sebentar ya Bikin sebuah minuman Seduhan minuman Yang Dari rempah-rempah asal Indonesia Yang bagus banget Buat Meningkatkan imunitas tubuh Jadi disini aku punya kencur Terus aku punya Jahe Punya jahe Terus sama kelor Nah ini kelor aku seneng banget Aku dapet dari kebunku sendiri Ini enak banget temen-temen Kelor ini superfood Kalau temen-temen minyak tanah Sisa sedikit di rumah Temen-temen wajib banget Tanung kelor Karena ini enak banget Dibuat sayur Dibuat campuran telur goreng Dibuat minuman Pokoknya ini serba bisa Jadi ini hari ini aku akan pakai kelor Dari kebunku sendiri Nanti kita tanya-tanya Disa ya Manfaatnya apa sih sebenarnya Semua bahan-bahan ini ya kan Halo Disa Halo lagi Maaf ya Kayaknya gara-gara hujan deh Agak-agak ngelek-ngelek gini Wifi-nya Oh ada yang dari NTT Dari Sumba Timur Halo Halo Jauh sekali Jauh banget dari Sumba Timur Dimana di wang Oke Dis Kita langsung aja ya Ngobrol-ngobrol ya Soalnya ini pertama kalinya Aku ngobrol sama Disa Jadi seneng banget Dapat kesempatan Langsung ngobrol sama Disa Aku loh yang seneng Kayak tadi baru kayak Mbak maaf ya Mbak maaf ya Late Late Malam halo Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi Dis Jadi nama mantik Apa sih sebenarnya artinya Mantik itu Sebenarnya Unik gitu loh Apa sih sebenarnya Nama mantik And how do you come up With the pain gitu Ada gak sih Mantik Ada sih Ada banget Jadi Mantik itu sebenarnya Api kan Artinya Kayak Pemantik gitu Nah itu tuh Gara-gara Aku Lagi Proses Self-healing Aku gitu lah Melawan Mental illness Gitu kan Jadi Memang Backgroundnya tuh Emang Personal sih mbak Jadi kayak Udah lama Aku kayak Terjebak dengan Pharmaceutical Medicine gini Dan Apa ya Ya namanya Obat-obat kimia Gitu kan Kayak gak membuat Kita jadi Lebih fit Malah lebih jadi Kayak orang lain Gitu kan Terus Di saat itu Belum ada kayak Informasi gimana sih Mangani secara naturalnya Gitu kan Terus Tenggak Aku sempat Kayak Dapat kesempatan sekolah Dan Environmentnya tuh Bagus banget Disana Maksudnya kayak Stigmanya gak ada Aku juga bisa Healing Tapi tuh aku gak nyadar Kalau misalnya Lepas dari itu Semua tuh Bukan kayak Menyehatkan Tapi kayak Tunggu waktu Aja nih Gitu Kapan lagi Gitu kan Kalau kambung Gitu Dan akhirnya Nyampe deh tuh Aku harus pulang Ke Jakarta Jakarta harus Berobat lagi Yang kayak Aduh Oh my god Kayak Capek nih Terjebak dengan Obat-obat ini Dan akhirnya Aku coba untuk Self-healing sendiri Terus Kayak meditasi Lalu Aku kayak Belajar Mengonsumsi Makanan-makanan Yang memang Bagus buat tubuh Gitu Jadi memang Aku tuh Lumayan research Dalam sih Kayak Apa itu Cortisol Apa itu Mood Apa namanya Stabilizer Segala macam Sampai Aku pun juga Healing dari Menanam Gitu Nah Di saat Menanam ini tuh Apa ya Aku Kayak Ngerasa Punya Paham Bagaimana Cara melihat hidup Gitu Jadi Pas Ya kan Kalau kita nanam Kayak dari benih Terus kita dengan Apa Cuaca yang baik Dikasih pupuk Udara yang baik Gitu Saat matahari Baik Terus Aku bisa relate nih Ke Apa Ke diri kita Ke diri manusia Gitu Jadi Oh Kalau misalnya Memang kita Pengen tumbuh Dan kuat Dan emang Berfungsi Untuk sekitarnya Ya Kita memang Harus ada Di Apa Di lingkungan yang baik Dengan asupan yang baik Terus kita tahu Apa yang kita lakukan Apa yang kita makan Terus Dan itu Bisa kayak Kasih Give back Juga Ke lingkungan Gitu Dengan kayak Mencapai Harmoni Dan balance Antara kayak Pikiran Hati Dan badan Gitu Jadi It's about Balance Gitu Nah Di saat Aku kayak Oh Aha moment Kayak Aku pengen Dan nyebarin Kayak Pengertian ini Sama Teman-teman Gitu Makanya Api lah Kayak Api Di hidup Agak dangdut ya Tapi Maksudnya kayak Kayak harapan Harapan hidup Gitu Aku pengen Sebarin Kalau bisa Jadi semangat Aku tuh Aku pengen Kasih semangat Ke orang-orang Mau sehat Gitu sih Sebener Backgroundnya Gitu Ya Background story-nya Very-very Personal ya Dan aku selalu Kamu Despite of Your situation Dengan Kamu berhadapan Dengan mental Illness Dan segala macam Medical Prescription Obat-obatan Yang Miawi I would say Gitu Dan kamu bisa Maksudku Lebih Memandang itu Secara positif And then Come back Dengan Sesuatu Yang Menurut aku Sangat bermanfaat Buat banyak orang Gitu ya Memang banget sih Emang personal sih Iya karena yang Ya sebenernya It's learning process Juga sih Mbak Kayak kita nanam Kayak misalnya Kita juga Berbuat sesuatu Yang berkelanjutan Gitu misalnya Dari diri kita Ke alam Ke sosial Gitu Itu semuanya Memang harus Kayak everyday Process aja sih Dan aku pengen Kayak Bagi itu Gitu Dan kayak Seneng banget Ketemu Sustaination Yang emang kayak Udah senior Disini juga Jadi kayak I be room Kita lari 2 tahun Tapi tutup aja Udah keren banget Thank you Disa Jadi ya kayak Kayaknya Gaungan ini tuh Enak kalau Bareng-bareng Gitu ya Kita bener-bener Kayak ngajak orang Hidup berskesadaran tuh Yang kayak Ayo rame-rame Kalau sendiri tuh Gak merasa Gitu Gitu lah mbak Terus kita mengapain Mbak Hari Keren banget sih Keren banget Story behind mantik Aku jujur Aku salut banget Sama Sama kita Yang bisa Come up with Apa ya Dengan Dengan mantik ini Dengan Produk Dengan Apa namanya Educational platform Di instagram Yang menyebarluaskan Itu loh Kebaikan Kebaikan Rempah-rempah Indonesia gitu Despite of The challenges Dan Ya situation ya Personal Personal situation Itu menurut aku Gampang ya Apalagi orang yang Punya problem With mental illness Gitu Jadi Aku salut banget sih Sama Disa Dan mungkin I don't know Kalau If I were you I could come up With something like this I don't know Gitu kan Jadi aku salut banget Tapi Kenapa Kenapa Come up with With Ngantik With Apa Rempah-rempah Indonesia gitu Maksudku Healing process itu kan Banyak ya Banyak tadi kamu Beberapa ada Meditation Ada beberapa macam kan Memang ya Healing process Tapi kenapa Rempah-rempah Indonesia Kalau Related to Health Condition Memang Jadi Gimana ya Secara mudahnya Kalau misalnya Kita banyak Meditasi Misalnya kayak Meditasi Yoga Segala macam Kalau makannya Gak dibenerin pun Percuma Gitu kan Kalau kita hidup Sehat Olahraga Segala macam Tapi pikirannya Juga berantakan Juga percuma Jadi Memang Herbal Itu Gini aku Boleh Kalau boleh Sharing Sebenarnya Rempah itu kan Bahasa Kulineri Di Indonesia Gitu kan Yang sering dipakai Ya sama dunia Kulineri Nah kalau misalnya Di dunia Herbal Sebenarnya kita Bagaimana sih Berinteraksi dengan Tumbuhan-tumbuhan Yang memang Kasih nutrisi Vitamin Mineral Yang memang Berfungsi Berfungsi dengan Tubuh Gitu Jadi Itu termasuk Daun Termasuk Batang Termasuk Akar Termasuk Empor-empon Apa kayak Bark Atau kulit Apa namanya Wood Apa sih Kulit kayu Gitu Jadi sebenarnya Keluarga si Herbal ini Sangat banyak Dan ini nih Constituens-constituensnya Bisa Membantu kita Dalam proses healing Gitu Jadi Kayak banget sih Kalau misalnya Kamu kayak Olah satu-satu Tuh kayak Wow Kamu bakal Terkaget-kaget sih Jadi kayak Oh ini bisa Mengangkat Stress level Oh ini bisa Ngeredam Pembekakan Tandanya Kita Digestifnya Lebih baik Bangun tidurnya Lebih baik Ngejalanin hari Lebih baik Terus Banyak gitu Lomba yang bisa Kita mainin Makanya aku Tertarik banget Untuk Apa Bermain dengan Herbal ini Gitu Dan lagi pula Rempah kayaknya Kekayaan Indonesia Jadi kayak Udah abundance Banget Udah banyak banget Kayak Siapa lagi yang mau Ngerawat sih Siapa lagi yang menerusin Jadi kayak Itulah aku pengen Lebih fokus di Herbal-herbal Dan rempah Gitu sih mbak Kayak Banyak banget sih Kalau mau sehat tuh Luar dalam Semuanya Harus Seimbang Gitu kan Benar sih Benar-benar Keren banget Iya sih Tapi rempah ini Kita tuh Kalau aku ya Actually Sebagai orang Indonesia Itu tuh Aku tuh Bingung sama rempah Jadi Sebelum Sebelum Aku bisa masak Aku tuh gak tau Bedanya Kunyit Kencur Jahe Itu Kalau aku Super market Aku gak tau Jadi Waktu itu Aku sempat tinggal di Belanda Di sana kan Rempah itu Yaudah lah Yang kering-kering aja Pemajakan Di sana Bentuknya Bubuk Bubuk Terus tinggal Jadi Masak gak mikir Mana yang jahe Mana yang kencur Dari kasih tau Ya Karena kan Situ udah ada labelnya Sama kayak mantik Gini ya Jahe Jahe Kan aku Yaudah Aku gak perlu mikir Dan sometimes Apa ya It's practical Buat punya Dried herbs Di rumah Karena Emang Cemplung-cemplung Doang Gitu kan Setuju Setuju Pake dried herbs Bentuknya malah Udah bubuk Jadi udah kayak Tinggal Gitu aja Emang praktisi Emang bentuknya Sama semua sih Iya Bener Dan tadi Waktu tahun lalu Tahun lalu Aku pindah Ke Indonesia Aku Terus market kan Aku belanja Ke pasar Aku bingung Jadi aku tanya Sama abangnya Bang Yang mana Yang jahe Itu malu banget Sebenernya Gak apa Yang penting Nanya kan Daripada Salah Ambil Terus salah Kunyit Jahe Itu aku gak tau Bedanya Dan actually ya Aku mau membuat Pengakuan Tadi aku bilang Ini kunyit Ternyata ya Aku bilang Ini jahe Ini ternyata Kunyit guys Ini jahe Kuning Lihat nih Baru waktu aku iris Waduh ini kunyit Makanya tadi aku sempet Ke belakang Aku ngambil jahe Gitu Karena kita It's okay Jadi Kadang-kadang Emang harus dibuka Dulu Dicium kan Di supermarket kan Kita gak bisa ya Buka kayak Wah yang mana Yang kunyit Buka dulu Gak mungkin dong Ini Menurut aku Rempah ini Banyak banget Manfaatnya Bener kata Disa Tapi Banyak orang juga Gak aware Akan manfaatnya Maksudnya Aku gak tau Jahe ini manfaatnya Apa sih Enak aja Dibuat Minum Waktu hujan-hujan Waktu dingin Itu kan enak Dia hangat Terus Kerdah masuk angin Kalau jombor 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 Dan Kita beruntung banget Di Indonesia Karena rempah itu Tinggal Celupin Tinggal Dalam tanah Dia Gak perlu Diapapain Ya Disa Bayangin dong Dulu Kamu di Belanda Kan Aku juga Di Itali Itu Mahal banget Satu ruasnya Tuh bisa kayak Berapa ya Kalau di kursi Misalnya kayak 80 ribu Satu ruas Gitu Jadi kayak Disini tuh Murah Banyak Kayak Kasiatnya Kayak Udah deh Disini aja Terus Terus aku tuh Ngarik banget Sama Mantik Di antara Banyak Brand Yang Jualan Dried herbs Kayaknya Jarang banget Yang jualan Dried herbs Pake Jar kaca Dan Kebanyakan Jualnya tuh Pake Pouch Pouch Paper Sama Aluminium Gak salah Pouch Gitu Nah Makanya kemarin Sistemi juga Seneng banget Bisa Carry Produk-produk Yang Mantik Karena ini Plastik free Jadi seneng banget Karena jarnya juga Bisa di-reuse Juga Gitu Ada gak Alasan tertentu Kenapa kamu Pake jar kaca Karena kan Ini mungkin Lebih costly Buat kamu Iya Costly Iya Tapi Biar ramah lingkungan Kan Ya Mengurangi Sampah plastik Ya mbak Gitu Dan Memang Bagusnya Sih Kalau Rempah Atau Kayak Bumbu-bumbu Masakan Gitu Di kaca Gitu Kan Untuk Mengurangi Kayak Proses Oksidasi Gitu Oke Ini memang Sebenernya paling bagus Rempah itu Ditaruh di kaca Gitu Sebenernya Gimana ya Aku gak terlalu Bisa bilang Paling bagus Gimana Tapi kan Tergantung di rumah Ada kontenernya Masing-masing Kayak misalnya Plastik Bisa dipakai lagi Tapi kalau Boleh saran Aku Untuk Menjaga kualitas Itu memang Lebih bagus Pake kaca Gitu Jadi memang harus sedap Gak terlalu terpapar Matahari juga Gak terlalu Gelap-gelapan juga Jadinya Kayak Ya gak Molding Dan ini Ini tuh sebenernya Gak Gak apa ya Bukan kadar luarsa Tapi dia akan hancur Nantinya Akan jadi Bumbu Gitu Karena memang kan Kita udah keringkan kan Kita angkatkan Kadar airnya Gitu Jadi kayak aman banget Praktis Kayak Mungkin buat yang Ngekos Atau Apa Gitu kan Kayak males Ngupas-ngupas Pikirnya kayak Aduh Biting jamu Ngupas lagi Ngerabus lagi Nah ini tuh udah Tinggal cemplung-cemplung aja Dan Enaknya Kering tuh Dia konsentrasinya tuh Dua kali lebih Daripada Basah Gitu Jadi pakenya juga Gak terlalu banyak Kita udah bisa dapet Kayak warna yang pekat Sama rasanya juga Kuat gitu loh mbak Oke Oke Ngomongin soal Bedanya Lempah kering Sama Rempah Yang Segar Ada gak Perbedaannya Tadi Salah satunya Tadi bisa bilang Soal konsentrasi ini Aku baru tau loh Karena I thought it was The same aja Gitu Dan mungkin beberapa orang Mungkin kalau rempah kering Itu khasiatnya Lebih Hilang Lebih sedikit Udah hilang Kalau Rempah yang Segar Karena itu Sebenernya Bener atau gak sih Atau mungkin mantik Bisa cerita sedikit Dari mana sih Teman-teman mantik Dapet Rempahnya Apakah dari petani langsung Terus mungkin bisa cerita sedikit Tentang proses dryingnya Sehingga tidak membuat Mungkin ya Apa namanya Dari segi nutrisi Atau kebaikan itu Tidak hilang Kalau dibandingin sama Rempah yang Yang Segar Gitu Kalau tadi kamu bilang Ini lebih konsentratif Berarti Wah praktis banget kan Kalau misalnya aku perlu Satu ini Mungkin aku perlu Cuma setengah Gitu Untuk yang kering Tapi Gak bisa Kalau misalnya Untuk Nutrisi Kurang lebih Sama Gitu Tapi Kalau Fresh tuh Gimana ya Sensasinya tuh Biasanya kalau kita masak Tuh Pengennya Ikannya fresh Gitu Sayurnya fresh Gitu Rempahnya fresh Gitu kan Tapi Kalau misalnya Di Kering itu Kadar airnya Hanya diangkat Gitu Di Dehydrate lah Makanya konsentrasinya Dia lebih Pekat Lebih Banyak Gitu Dua kalinya Daripada Basah Tapi Disini pun Basah pun juga Lebih Apa ya Kalau misalnya ngomong Nutrisi Semuanya punya Konstituannya masing-masing Sih Gitu Jadi kayak Memang dua-duanya Bagus Tinggal Balik ke pribadi Masing-masing Gitu Kalau misalnya Kita kasih kering Memang plusnya Lebih praktis Gitu Kalau misalnya Apa Basah Ya mungkin Lebih cepat Molding Lebih cukup Mengkerut Gitu Sebenarnya Gimana Di kitanya Aja sih Gitu Kalau dari warna Gini Kalau misalnya Jamu Itu kan Emang identik Dengan Kentel Gitu ya Mbak Ekstraksi Gitu kan Lama Gitu Di Apa Di rebusnya Gitu Nah Kalau misalnya Ini aku mau Kenalin kayak Seduhan Seduhan Tuh kayak Kita bisa Setiap hari Kita minum Gitu Kalau misalnya Jamu Karena Dia ekstraksi Dan kenceng Dan memang Kita Kayak Minum Setiap hari Pun juga Gak terlalu Bagus ya Kasian Soleh ginjal Kita kan Kayak Butuh Dua Sampai Tiga hari Untuk melarutkan Zat Bayangin Kalau misalnya Setiap hari Kita konsumsi Jamu Yang benar-benar Pekat Jangan Diselang-seling Jadi kenapa Kita kasih pilihan Kering Dan memang Bisa lebih light Karena kamu bisa Atur Untuk kayak Pengganti teh Atau misalnya Ditambahin kopi Aku sering banget Kayak jahe ini Aku campur Di kopi aku Tiap pagi Ini enak Kadang-kadang Jahe Kencur Punyit putih Gitu Sering aku Campurin Jadi Preference Masing-masing Nutrisinya Gak terlalu Jauh beda Hanya Sustain Kekitanya Gimana Di tangan Kitanya Gimana Aja Lebih praktis Atau memang Sukanya Fresh Gitu Simba Gitu Iya Iya Benar Emang Tapi Ternyata Mungkin Kalau misalnya Teman-teman bilang Dari segi Nutrisi Yang Yang kering Ini tidak Sama Dengan Yang Fresh Berarti Salah ya Maksudnya Ternyata Ternyata Dihidrated Artinya Ini Dalam Dibilang Dari segi Nutrisi Itu sebenarnya Sama aja Cuman karena Kader airnya Aja diambil Makanya dia Sekarang Kering Bener ya Dari segi Dari segi Dalam Makanya Sebenarnya Rempah Kering Yang Dihidrated Itu sebenarnya Punya Nutrisi Yang sama Dengan Rempah Yang Segar Gitu Kali Ya Sama Aja Jadi Dikembalikan Lagi Kepada Yang Mau Bikin Jamu Atau Seduhan Itu Lagi Gitu Dis Gimana Kalau kita Langsung Praktek Jadi Teman-teman Hari ini Aku sama Disa Mau Diajarin Sama Disa Caranya Bikin Namanya Apa Dis Kita Mau Bikin Seduhan Pancoroba Kayaknya Kita Didukung Dengan Tema Hari Ini Hujan Pas Bang Pas Bang Hujan Jadi Mau Bikin Anget Anget Pake Jahe Pake Kelor Sama Kencur Bisa Jelasin Juga Ke Teman-teman Masing-masing Manfaatnya Jahe Itu Apa Kencur Buat Apa Kencur Biasanya Aku Buat Bikin Seblok Asli Habis itu Aku Nggak Pake Wow Ada Minuman Pake Kencur Biasanya Masak Pake Seblok Kita Langsung Tetap Ngobrol Jadi Kita Jadi Kan Udah Disiapin Kita Mau bikin Satu Porsi Yang Tapi Kalau Misalnya Direbus Itu Kan Airnya Bakal Asat Bakal Menguap Jadi Prefer Kayak 500 Milli Air 500 Ini Air Sama Apa Dis Jahe Ini Jahe Lucu Benet Ini Bentuknya Kura-kura Aku Tadi Mumpas Bentuknya Kura Tapi Emang Ini Emang Gak Aneh Aneh Bentuknya Aku punya Pohon Jahe Di Belakang Rumah Harusnya Udah Waktunya Panen Cuman Aku Belum Sempet Aja Gitu Udah Sembilan Bulanan Gitu Ada Udah Dewasa Iya Makanya Cuman Aku Capek Aja Belum Sumpah Ditarik Gitu Iya Didiemin Aja Makin Gede Nanti Makin Kayak Gajah Iya Iya Kemarin Aku Sempet Panen Kunyit Tapi Udah Habis Sekarang Tapi Di Grow Lagi Jadi Dalam 4 Minggu Ternyata Kunyit Teman-teman Kalo Beli Kunyit Dari Pasar Ini Tancepin Aja Di Dalam Media Tanem Nanti Dia Muncul Daun Abis Itu Bisa Dipindahin Ke Tanah Gampang Banget 4 Minggu Gitu Kemarin Aku Kunyit Jahe Juga Gampang Sebenernya Misalnya Beli Fresh Terus Keriput Lama-lama Kan Daun Kan Udah Itu Tinggal Tanem Gimana 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 Kalo Nggak Ditanem Di Tanah Kayaknya Nggak Numbu Daun Di sini Jahenya Diapain Dipotong Potong Kecil Kecil Aku Prefer Pakenya Satu Sampai Dua Ruas Dipotong Aku Supaya Digeprek Potong Kecil Kecil Boleh Nah Ini Praktiknya Pake Jahe Sini Pas Kuning Dan Itu Sesuatu Hal Yang Mungkin Buat Sebagian Orang Itu Annoying Ya Dis Ya Karena Tangannya Kuning Kuning Pake Sarung Tangan Kalo Pake Rampah Biasa Kayak Gitu Tuh Dan Kalo Misalnya Dapurnya Putih Kalau Pake Kunyit Mesti Dilapis Lapis Kayaknya Pertama Pertama Kali Aren Dimantik Yang Kunyit Aku Udah Kayak Mbok Mbok Jamul Fiks Tanganku Kuning Aje Tiap Hari Kenapa Ini Kita Pake Air Aqua Air Air Mineral Air Mineral Ya Ini Aku Sambil Sambil Tidih 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 air biasa aja gak apa-apa air mineral yang masih adem, kalau yang menyet seferolazim maaf maaf apinya gede banget maaf maaf oh kamu ada kompor di depan kamu oke, aku kompornya di belakang ya teman-teman, karena gak mungkin banget aku gak kompor di depan terus, terus abis jahe ada jahe di minuman ini fungsinya buat apa kalau jahe itu tuh sifatnya hangat sifatnya hangat karena dia punya anti pasmode ekspektoran kayak mual-mual terus kayak meredakan nyeri untuk kayak anti-inflamasi, jadi kalau misalnya ada bengkak ada apa di badan tuh enak banget minum jahe kan jadi kalau misalnya hmm kalau misalnya gak enak kurutnya, kalau misalnya memang udah agak mau masuk angin, bisa pake jahe tuh ini sebenernya kalau bikin fresh aku sih sarangnya bener-bener se di geprek atau kecil-kecil yang pasti biar kayak sarinya tuh keluar oh kecil-kecil banget gak usah kecil-kecil sih maksudnya di geprek bisa tapi aku gak ada palu gitu yang buat ngegeprek jadi aku biarin aduh gini oke gak dis kenapa? oke kok gak ada masalah ini aku suka geprek-geprek lagi iya aku gak punya geprekan agak boce pas lagi live kan ntar kirain kita berantem lagi dis pake palu kalau gak bar-bar aduh oke terus kalau kencur sebanyak apa dis? satu ruas? satu ruas, dua ruas lah gak apa-apa satu ruas, dua ruas segini baunya banget ya kencur nih enak ya apa umami gitu gurih gitu aku paling suka sih kencur kalau untuk aftertaste tuh paling enak sih kencur katanya kencurnya dipake makan apa sih atau minuman apa gitu gak sih dis asli pake kencur cuman buat masak seblak doang kencur tuh beras kencur atau dulu ibuku sering kasih suruh kunyah kalau batuk atau pilak aku suruh kayak kunyah aja oh iya suruh kunyah-kunyah eh kencur iya jadi kayak jahe kencur kenapa? aku baru tau kalau batuk pilak munyek kencur iya soalnya kan dia emang apa anti-microbial kan jadi kalau misalnya kayak respiratori kita banyak ya udah mulai agak-agak gak enak lah kita ngerasa lah ada mucus gitu kan ada slam gitu nah itu tuh sama kencur tuh bisa dikeluarkan gitu loh jadi kayak memperbaiki sistem pernafasan juga gitu juga kayak nyambung ke digestive suka kalau anak kecil tuh kan suka dikasih beras kencur biar nafsu makan nah itu juga bagus tuh orang-orang diet jangan ya jangan ya nah ini nih kalau kenapa? nafsu makan tuh bukannya temulawak ini temen-temen ada yang pengen nampakannya oh nafsu makan temulawak nafsu makan bisa temulawak bisa kencur bisa ini kayak gini kelihatan gak ya nih aku kotong-kotong kayak gini jadi tadi jahe buat anget-angetan buat kalau kencur ini buat antimikrobial digestive atau sistem pencarnaan dan juga pernafasan Yes betul nah ini nih bisa merendahkan stress juga mbak dia ada antidepressant juga dia sedatif sifatnya oh wow jadi temen-temen kalau stress kencur kalau stress kencur aja sebenarnya serai juga bisa serai serai juga kayak sedatif juga buat dimakan aku belum pernah makan mencur mentah norak ya getir gitu kan rasanya pedas getir gitu kan bagus nih buat kayak batuk ini aku udah ini aku udah foto bener gak kayak gini ini jahe nya kecil temen-temen kalau aku tuh sukanya aku geprek-geprek dikit gitu biar kayak sarinya makin keluar gitu kan sebenarnya preferensinya sih ada yang memang udah bonggol gede gitu terus dipaluk gitu sampai sampai benyek gitu terus direbus gitu gak apa-apa ini kita masukin ya airku udah mendidih mbak apa kalau gede ini kita geprek mbak oke sudah sudah terus bahannya apa dis daun kelor ya daun kelor superfood apa bahasa inggrisnya moringa ya moringa dia famous banget sama nama moringganya ini tuh apa ya yang bener-bener namanya superfood ya superfood ya mbak nutrisinya lebih banyak dari kunyit dari jahe dan kayak no cholesterol dia bisa menurunkan kolesterol vitamin A vitamin B vitamin C kalsium ini bagus banget mbak buat apa ibu-ibu menyusui atau ibu-ibu lagi hamil atau anak yang lagi berkembang kalsium ini bagus banget pakai kelor jadi emang bener-bener mantap ya aku juga baru tahu ini ada tanaman namanya kelor teman-teman maaf ya aku norak jadi ketika aku berkebun banyak baca ya belajar berkebun dan salah satu tanaman yang wajib teman-teman punya di rumah itu kelor karena dia gak masih bisa tumbuh teman-teman punya batang kelor satu aja karena tancap di tanah itu bisa tumbuh gede banget dan daun itu peak banget itu tuh dipotong dipotong banyaknya akan ini nih daun kelor dan ini tuh enak banget tadi aku cerita juga sama teman-teman ini tuh superfood yang kalian semua harus punya terus bisa dijadikan sayur bening kayak sayur bayam gitu ya dijadiin campuran telur goreng telur dadar dan aku baru tahu ini juga bisa dibuat minum nih sekarang banyak banget kan kayak teh kelor juga gitu kalau misalnya dilihat di misalnya di pharmaceutical apa toko-toko gitu farmasi gitu dia ada yang bubuk-bubuk kelor gitu kan padahal kita udah gampang nanemnya dimakan juga bisa diminum juga bisa jadi nih keren deh aku love sih sama dia ini kita masukin ya terus ini kita butuh berapa banyak di segini cukup atau kurang aku segitu cukup tiga lah tiga tiga daun enggak langsung aja soalnya nanti kan kita bakal saring jadi gak apa-apa sama batang-batangnya semuanya ini berguna kayak luar bobatam mau daun semuanya berguna jadi kita masukin terus aku kan pelihara hewan-hewan ya disini ada beberapa hewan peliharaanku itu mereka semua pemakan tumbuhan dan mereka tuh doyan banget sama kelor dan memang hewan bagus banget karena emang super food gitu buat klinci bagus buat iguana bagus buat makapun sebenarnya kayaknya kelor bagus ya iya berarti emang semua makhluk hidup makan kelor bagus berbagi ya kita berbagi sama lain-lain kamu punya iguana mbak iya punya suamiku aku pengen bisa punya juga gak punya tapi pengen kayak lagi lirik-lirik gitu pengen disini kalau di komplek rumah aku kalau pagi-pagi anak-anak suka main ke kanak kandangnya di belakang rumah mereka suka mau liat dino dino salur dino gemas oke ini langsung gimana di direbus aja mbak kita sampai warnanya berubah oke karena aku pengen nunjukin sama teman-teman aku gak bisa ngerebus kali ya karena komporku di belakang kita bisa bisa dicontoh oke soalnya komporku di belakang jadi ini semua bahannya aku masukin paling enak sih emang direbus biar biar makin keluar biar makin keluar betul memungkinkan banget buat nge-rebus biar rebus oke oke masak tapi yang paling kamu suka apa mbak dari spices favorit kamu favorit aku spices eh sorry rempah ya rempah yang aku paling suka atau herbs gitu apa ya yang paling aku suka jahe sama kunyit sebenernya kalau aku boleh sebenarnya aku sama kunyit karena dia kuning-kuning di tanganku aku tetap suka banget sama kunyit sama jahe sama bawang putih ya herbs itu bagus tuh termasuk kok gitu pokoknya tanaman yang bisa membuat kita sehat itu namanya herbs ya kalau gitu bawang putih bawang merah kunyit sama jahe karena menurutku gak ada makanan di dunia ini yang gak enak kalau pakai bawang jadi aku tuh suka banget bawang terutama bawang putih jadi semua makanan tuh harus dikasih bawang gitu kayak harus aja mau bikin spaghetti rebus dulu rebus goreng dulu ya kita dasarnya orang Asia kali ya tapi kayaknya emang itu penting sih aku lihat pada harusnya bawang putih sama bawang-bawang ya kalau masak ya kalau bawang aku gak terlalu pakai sih masih untuk certain dishes aku pakai tapi untuk makanan-makanan Indonesia itu gak terlalu pakai aku bawang bombay jadi kalau misalnya aku boleh pilih rempah mana terbatas gitu ya aku pilih tiga gitu bawang putih sama kunyit karena aku bisa masak pakai bawang putih dan kunyit aja itu aku bisa bisa bikin ayam goreng bawang putih sama bisa bikin ayam goreng aku belum pernah sih masak apa aja pakai kunyit gak pernah aku lebih kayak diminum bisa ini gimana kalau bisa kita bikin yang versi dry oke aku rebus dulu nih airnya ya nah ini disaring bisa ditaruh ini bentar jadi ini harus disaring iyalah mbak nanti keminum tapi gak apa-apa sih kalau mau minum juga tergantung sebenarnya kamu suka sekalian kasih sensasi biar ada kayak candy-nya gitu boleh sebenarnya sih kalau ini dilangsung diminum gak apa-apa juga sih menurut aku dia di bawah atasnya dan bisa dicemiling juga kalau suka aku sih lumayan suka tadi ngecipin apa tadi kencur oke next kita bisa coba bikin yang versi mantik jadi disini aku punya five herbs dari mantik ada jahe terus ada sama bahannya ada kencur sama ada selor selornya udah dikeringin juga yes wah langsung ini aja ya diseduh ya langsung diseduh aku masih nungguin airku panas nih tapi kunyit tuh bagus banget loh mbak buat muka secara kita perempuan ya buat apa karena kan emang dia ngebersihin bukan ngebersihin ya dia ngebantu kerja lambung kan nah semua yang kayak terpancar gitu kan pasti dari lambung dari usus kita kan jadi aku biasanya kayak duo kunyit dan temulawak tuh itu tuh pasti kalau enak pencernaannya muka tuh gak jerawatan kalau buat aku dan bisa dicoba kan ya kita takut jerawatan-jerawatan jadi makin seger juga kan mukanya jadi kayak aku selalu glowing yes tumeric dengan tumeric mask itu masker kunyit sebenernya ya kan aku tuh juga punya emah gitu kalau misalnya aku menstruasi itu biasanya aku sakit sakit nyeri height gitu loh dan kalau udah kayak gitu sih obatnya kunyit kunyit jahe seret gitu biasanya itu kalau diparut diparut dan ini yang paling menyebalkan jadi parut itu kan jadi kuning-kuning semua terpasang semuanya kuning-kuning harus ada pengorbanan ya sarinya itu diminum itu enak banget sih kalau temen-temen suka nyeri height nyeri menstruasi terus punya penyakit mah gitu ya itu bagus banget sebenernya dis ya iya bagus gerd emang sih kunyit emang juara sih setuju aku gak bisa komentar dia emang mijik di perutku juga aku juga kalau gerd sampai heartburn heartburn gitu kan disini terus kayak minumin aja kunyit terus enakan disini ada yang tanya temen-temen kalau mau bertanya silahkan ke kolom komentar ya aku coba kita tanya ke disa langsung ini ada beberapa pertanyaan dis yang udah masuk dan menurut aku cukup menarik yang pertama ini rebusnya pakai api kecil atau api besar nah terus kalau misalnya herbsnya ini direbus apa vitaminnya gak ilang enggak dong kan vitaminnya ada di air itu kita malah mau ambil sehari vitaminnya kan kita malah minum kalau misalnya api kecil atau api besar kayaknya apinya kecil kesedang sih soalnya kalau burning nanti jadi gosong juga bisa dan airnya cepat banget habis itu kalau boleh enggak kalau ibu hamil boleh enggak minum rimpang-rimpangan ada enggak sih rimpang-rimpang yang harus dihindari oleh ibu hamil atau misalnya mulusungi gitu kalau untuk kunyit aku tidak sarankan ya kalau untuk ibu hamil tapi kalau jahe masih bisa untuk kayak ngilangin mual itu masih bisa gitu tapi jahe banyak gitu kan kalau buat ibu hamil aku sarannya lebih ke kelor sih ibu hamil menyusui itu kelor yang bagus bagus banget terlalu superfood oke aku udah siap mantiknya ini seberapa banyak ya aku mesti sendokin satu sendok teh boleh sendok teh ya kalau teman-teman punya dried herbsnya dari mantik itu teman-teman udah langsung kayak gini bentuknya dan baunya masih ada sih emang bener kata Disa tadi ini cuman bener-bener diambil airnya jadi dari segi aroma itu masih ini banget sih kencur kencur terus biaya juga masih kenceng banget gitu itu mungkin kalau ngomongin nutrisi mungkin sama gitu ya cuman karena cuman memang airnya doang proses dehydrated itu cuman ngambil airnya doang tanpa merusak bahan-bahan atau nutrisi yang ada di dalam sebuah makanan teman-teman teman-teman kalau misalnya tahu kayak dehydrated strawberry itu keripik strawberry itu bentuknya masalah strawberry rasanya kayak strawberry tapi hilang airnya nah itu namanya dehydrated strawberry nah ini tuh sama ya Disa tapi ini apa namanya rempah gitu ini aku selalu bilang satu sendok teh kan mbak tapi aku lebih suka sejumput gini sejumput oke bisa pakai sejumput aku pakai satu sendok teh ini ya yes apa jahe jahe kencur kelor abis ini kita tasting sama gak rasanya yes ini jahe wow kelornya oke ini aku punya disini yang ramuannya pakai mantik ini yang udah mengidih bagusnya diseduh ya Disa di diseduh direbus karena ini aku gak mungkin banget aku ngerebus di kompor sambil live ini aku pakai air yang udah aku rebus udah aku didihin cuman langsung keluar kesini tapi sebenarnya gak apa-apa gak sih dis kalau langsung diseduh jadi gak usah direbus supaya praktis gitu malah itu enaknya bisa langsung seduh kayak kopi atau teh gitu mbak gak harus direbus-rebus lagi karena kan memang yang tadi aku bilang ekstraksinya lebih tinggi dan yaudah secara praktis kita tinggal seduh aja gak usah direbus sih sebenarnya makanya namanya seduhan jadi diseduh aja ya bedanya ini fresh ini bahan-bahannya dia akan tenggelam teman-teman jadi bisa diminum tanpa harus disaring soalnya dia gak gitu annoying gak gitu ngeganggu nah cuman kalau pakai nanti ini memang kayaknya harus disaring ya karena ini ngapung kering rempahnya jadi ini ngapung harus disaring teman-teman ya dis ya bener gak iya memang agak sedikit berenang-berenang gitu kalau orang aduh aku tuh gak punya jelas ya bener-bener jelasnya gak adanya jadi aku mau nyaring ini doang nah ini kayak kita tunggu tiga menit lah sampai lima menit tiga menit sampai lima menit alright jadi habis tiga menit sampai lima menit habis itu baru disaring ya kayak nyeduh teh saja dan kopi apa kopi jadi bisa pakai french press bisa pakai french press juga dong nah pakai itu aja mbak lebih simple enak ya berarti gak perlu disaring karena kalau pakai french press ini tekan akhirnya langsung dimingung bener ya atau gitu tadi pakai french press karena misalnya kalau beli teh buk langsung dimasukin french press terus dibikin sama kok ini semuanya sama seduhan juga kan iya dis dis kalau tanya deh ini tuh kalau kering tahan berapa lama sih kan dia indikasi rusak atau gak boleh dipakai lagi itu ketika apa dis kalau misalnya rempah gini kan kita tahu ya kalau berjamur gitu kan mungkin udah gak bisa dipakai lagi gitu kan mungkin keok gitu dan kalau kering ini kan harusnya shelf time-nya lebih lama ya berapa lama ya dis kalau aku sarankan dari dibuka itu kayak 6 bulan sih gitu 6 bulan tapi dengan penyimpanan yang baik gitu apa ini yang tadi aku bilang sebenarnya kalau kita simpannya baik dan aromanya masih terjaga makanya aku pakai kaca nih kedap kan gitu jadi kayak gak molding gitu kalau misalnya kita taruh di tempat yang lembab itu indikatornya juga sama kayak rempah yang fresh gitu jadi kalau misalnya udah mulai bau pengik atau udah molding itu mendingan gak usah dipakai tapi as long dia masih bagus dan hanya akan berbentuk rubuk aku punya gak ya yang yang memang udah agak hancur gitu nah dia tuh akan dia tuh bakal hancur aja gak akan gak akan kasih gitu loh mbak selama dia gak molding dan gak gak apa ya gak bau berubah gitu gak berubah baunya jadi aman-aman saja tapi kalau misalnya boleh saran ya 6 bulan sih 6 bulan harusnya udah habis sih ini iya sih ini kecil banget ini sebulan habis lah temen ini ini 2 minggu habis lah kalau setiap hari dis kayaknya punya aku udah bisa disaring aku sambil saring ya oke terus aku punya pertanyaan lagi sebenernya dried herbs ini tuh ada fungsi lain gak sih selain buat sedu-seduhan misalnya nih kalau kita pake rempah itu pake herbs gitu kan biasanya kita bikin buat masak ya kan buat masak-masak gitu nah dried herbs ini punya fungsi yang sama apakah dia bisa dipake buat masak juga apakah dia bisa dibikin buat kue gitu gingerbread gitu misalnya itu bisa gak ya bisa-bisa kayak gitu kalau masak apa namanya bisa dipakai atau mungkin buat kue bisa di infuse dulu atau di blender jadi sebenernya fungsinya sama gitu tapi kan ya balik lagi kalau misalnya masak kan biasanya sukanya yang fresh gitu kalau misalnya buat kue juga mostly pengen pengen kalau dibikin berbeda gak aromanya rasanya gak sih sama-sama aja aromanya walaupun aroma yang fresh lebih kuat ya tapi gak ada berbeda aku pernah bikin pake panakota kolaborasi itu enak enak kayak rasanya surprise juga sih rempah-rempah tapi puding gitu jadi itu di infuse gitu terus temen-temenku juga ada yang bikin kue si jahenya dulu itu di blender dulu sampai jadi bubuk gitu jadi bisa dipake untuk masak dan bikin kue oke jadi kalau misalnya aku mau bikin soto nih pake kunyitnya dari mantik tuh bisa banget berarti ya bisa mbak bisa oh praktis banget gak perlu kuning-kuning lagi itu dia temen-temen kalau masak sendiri kalian pasti tau drama perkunyitan ini apalagi kalau dapurnya pake dapurku drama perkunyitan ini bener-bener matter oke Dis ini aku udah ini yang pake mantik ini pake yang mantik yang segar kok warna beda ya Dis ya itu tadi aku bilang lebih pekat mbak kalau sudah kering jadi dengan satu sentuh aja itu bisa bikin lebih pekat banget jauh jauh banget daripada yang ini ya mungkin kalau misalnya tadi aku sih pake jahenya sih seginian lah seukuran lingkaran segini terus kuncirnya itu tadi kalau temen-temen nonton dari awal jadi bentuknya kayak gini mungkin kalau mau achieve warna yang kayak gini mungkin harus freshnya lebih banyak ya perlu lebih banyak ya Dis ya perlu lebih banyak dan ngerebusnya pun juga lebih lama kamu gelap juga ya aku belum kek juga dong ya ibu-ibu banget sorry ya guys tapi amat gampang jadi kita cukup diseduh ini aku tadi cuman diseduh aku gak rebus-rebus tadi ya dan bisa langsung di beda banget sih warnanya kita coba minum hujan nikmat banget minum jahe anget-anget ini turun hujan juga nih di rumah sambil live sama bikin kalau misalnya mau kayak tambah enak kayak pake madu boleh pake aren bisa tapi aku biasanya nyobain dulu sebelum pake madu kayak butuh madu gak sih oke ini sih rasa kencurnya berasa banget rasa kalornya kurang karena aku tadi cuman seduh doang ya mungkin kalau misalnya direbus direbus agak lama mungkin akan keluar rasanya kalau ini tadi rasanya yang kerasa banget tuh kencurnya karena kencur emang pada dasarnya dia aromanya dan rasanya tuh emang kenceng banget ya dis ya iya kan namanya aromatic ginger aromatic ginger iya ya bener-bener hmm ini enak banget nah kalau yang mantik ini dia kuat banget rasa kelornya rasa teh kelornya kuat banget ya aku juga nih jahe dan kencur jahe dan kencurnya lebih berasa kalau kelornya memang harus lebih lama kayaknya ya lebih lama kayaknya ya hmm kalau yang ini lebih nyatu gitu loh rasanya dan bener-bener lebih kayak teh nah kayak teh betul itu kelor tuh kayak coklatnya tuh kayak teh gitu ya ya bener-bener kalau kalau minumnya ini tuh berasa banget kencurnya yang fresh herbs ya kalau yang minumnya ini tuh lebih kayak minum teh sih minum teh rempah gitu jadi inside of minum teh dari daun teh ini minum teh dari herbs dari rempah gitu jadi rasanya lebih bulet gitu kali ya aku bilang bingung juga ya bulet lebih bold lebih bold apa ya lebih kalau ini tuh agak kepisa-pisa tuh di lidah ada kencurnya terus ada jahe-nya kelornya kurang berasa karena tadi mungkin aku gak rebus kalau ini tuh lebih blended yes kamu lebih pekat lebih praktis manfaat manfaat dry herbs dan ternyata kalau misalnya pakai dry herbs ini aku takut untuk nutrisinya hilang karena memang dia cuman menghilangkan kandungan air dari rempah-rempah herbs yang fresh tadi ya secara nutrisi dia sama mungkin secara quantity atau jumlah itu dengan jumlah yang lebih sedikit itu bisa kasih konsentrasi atau nutrisi yang lebih pekat ya di siap bener gak betul gak usah banyak-banyak sedikit juga udah satu ruas satu ruas gitu ya satu ruas satu ruas dan ini memang kelihatan banget concentrated gitu dan kalau misalnya kita mau ngeluarin semua nutrisinya pakai yang fresh itu memang harus direbus agak lama dan kalau yang dry ini agak langsung bisa oh my god ternyata udah satu jam this okay closing oke teman-teman 30 oh my god saya gak berasa udah mau live sama sustenation sampai aku luka waktu sorry banget mungkin buat teman-teman yang mau journey healing dengan herbs gimana dis mulai dari mana sorry maaf tadi putus kalau misalnya mau healing dari herbs harus atau mau cobain herbs gitu ya di rempah-rempah Indonesia dia harus mulai dari mana lebih kayak mendefinisikan badan kamu butuh yang mana sih gitu kalau misalnya memang sakit perut atau memang pencernaan kalau misalnya kebelisaran semuanya itu datangnya semua dari perut kesehatan kita dari kesehatan lambung baru khusus jadi ya dari kunyit temulawak dan jahe itu bagus gitu dan tambah nutrisi kayak kelor gitu juga udah bagus jadi kayak mainnya kalau aku bilang jahe, kunyit, temulawak, kelor gitu jahe, kunyit, temulawak, kelor temulawak, kelor bisa mulai dari situ dulu oke thank you so much ya, Disa aduh, sorry banget diputus thank you juga akan di save buat teman-teman yang ketinggalan tadi ada yang nanya ini lagi bikin apa lagi mantik itu apa teman-teman mantik itu adalah sebuah brand lokal yang memproduksi rempah-rempah kering yang dehydrated dengan nutrisi yang gak hilang sama sekali kalau dibandingin sama fresh herbs tadi kita bikin seduhan pancaroba di tengah hujan seperti ini sistem itu ya menghadapi pancaroba dan musim hujan pergantian musim yang biasanya orang jadi pilek jadi batuk dan masuk angin ini bisa banget bagus banget buat teman-teman menghadapi musim hujan pergantian musim ya ke musim hujan sekarang thank you so much ya Disa thank you mbak Tia thank you sustenation dari last kita hari ini jangan lupa follow IG sustenation follow mantik juga buat apa ya konten-konten edukasi soal rempah tadi dis ya yes yes ditanya-tanya mantik juga bisa kalau misalnya kayak bingung mau apa mau rempah yang mana bisa tanya-tanya buat bener yang seduhan pancar obat jadi kencur bandel kencur jahe sama kelor itu send di all channelnya sustenation jadi teman-teman kalau misalnya butuh pengen nyeduh-nyeduh di tengah hujan yang seperti ini bisa ke website sustenation bisa support local brand kayak mantik thank you so much ya thank you thank you bye thank you mbak sehat-sehat ya thank you you too sehat terus ya ya daaah selamat menikmati